Intro Citayam Fashion Week di SCBD Fenomena yang baru-baru ini menghebohkan publik Di sini, di kawasan ini, Sudirman Tengah kota Jakarta jadi tempat berkumpulnya para remaja dari Citayam, Bojonggede, dan Depok Para remaja bersuka cita dan mengekspresikan diri Dari perkumpulan ini, memunculkan daratan sosok-sosok muda yang mendadak hits JJ, Bongi, dan Kurma Kedatangan mereka, bak artis papan atas disambut riu oleh para remaja yang ada di sini Tapi belakangan, gak melulu soal Bongi dan JJ Para remaja ini berkumpul, jauh-jauh naik kereta, melakukan banyak hal Bikin konten misalnya Atau cari temen baru Liat aja mereka Halo, perkenalkan nama gue Ale, umur gue 19 tahun Terus pekerjaan gue saat ini sebagai digital marketing Dan pekerjaan sampingan gue sebagai content creator juga sebagai model freelance Agus, Kak, dari Tanggerang, Paris Paris, dari Rangkas Bitung Robin, dari Rangkas Bitung Dikenalkan nama aku, Mami, umur 14, asal dari Tanabang Halo, nama saya Tiara Naila Umur saya 14, dari Depok Aku juga 14, dari Depok Kesini, ngapain? Main-main, Kak Main-main, Kak Saya mau main-main aja Main-main juga, Kak Aku mau kesini, mau nyari cowok Iya Iya, sama Kesini, kebetulan untuk saat ini, aku cuma me-time aja sih Tapi, untuk sebelum-sebelumnya, aku kesini untuk bikin konten Nah, mau main-main aja 13 13 juga 18 Naik kereta, Kak Saya juga naik kereta Kereta juga, Kak Naik kereta Datang jam berapa tadi, Kak Datang baru Iya Kita nongkrong aja di Sambil ngeliatin orang-orang pada bikin konten Bikin 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 apa aja? Kayak podcast, nanya harga outfit Apa? Nanya, apa namanya yang acting podcast sama endorse Iya kan? Nggak cuma remaja dari Cita yang bojong gede dan Depok aja yang berkumpul disini Kalau ngomongin soal fashion, nggak kalah hits deh mereka Selananya pakai apa sih? Kalau mau mau pakai celana kargo Panel Sepatunya Rp100.000 Selananya cuma Rp80.000 Amat sweaternya cuma Rp50.000 Harganya sepatu Rp40.000 Selana Rp55.000 Terus jaket punya temen Oke untuk outfit aku hari ini temanya ala-ala retro gitu kan Ala-ala retro Terus untuk costnya dari atas sampai bawah Disini aku pakai kacamata yang belinya di Tokoren Dengan harga Rp30.000an gitu range harganya Terus untuk dalamannya innernya aku beli di harga Rp59.000 Untuk celananya aku pakai dari Wow Dengan harga Rp200.000an Terus untuk jacketnya, puffer jacket Di harga Rp30.000an Yes, I'm serious Untuk sepatu jingle boots Aku beli di harga Rp450.000an gitu Nah untuk tas dengan harga Rp50.000an Saya beli raba BW Rp500.000an Sepatu pantela Rp150.000an Selana, bed, tanksome Gue beli ada Rp200.000an Tapi gue ucapan lah minimal TN Rp30.000an Baju Rp75.000an Selana Rp150.000an Sepatu Rp230.000an Gue sepatu Rp60.000an Selana Rp70.000an Pes minjem Hopi Rp30.000an Kalau ini harganya Rp35.000an Kalau ini baju Membat lah di kursusan orang Selana beli Rp150.000an Sepatu Rp350.000an Dikasih tadi baru konten Dari kerudung biasanya beli di Shopee Kalau Yara Sama di Shopee juga Harganya Rp15.000an Rp20.000an Kalau ini kemeja Kemeja beli Shopee juga Rp30.000an Kalau aku di toko Harganya Rp15.000an Dalaman mansetnya Dalaman manset juga Ini kayak biasa Harganya Rp25.000an Ke atas pengen Rp30.000an Mansetnya Rp48.000an Kalau aku celana kulut punya kakak Kalau aku celana jeans Harganya Rp200.000an Sepatunya Shopee Semakin sore Semakin ramai Semakin malam Apalagi Datang jauh-jauh naik kereta Dari siang sampai malam Nongkrong di kawasan Sudirman Tau uang berapa ya? Rp50.000an Sama Rp50.000an Sama Rp50.000an Sama Rokok doang Baru apa namanya Golda Aku kadang-kadang Rp200.000an Kadang-kadang Rp100.000an Kalau aku Rp100.000an Kalau enggak Rp50.000an Saya Rp50.000an Biasanya Rp30.000an Rp40.000an Jajan kak Jajan apa? Gue tau bulet Beli rokok sama es Ngopi sama ngerokok Rp100.000an Rp100.000an Rp100 sama Rp50.000an Buat beli minuman Kayak Apa? Ke cafe waki aja Aku juga sama Rp3.000an Buat tidak bulat aja Oke aku kesini Sebenernya Sekitar Under Rp1.000.000an Iya Ya buat pegangan aja Kita kan gak tau ya Kalau misalnya kita kenapa-kenapa Jadi kayak harus punya pegangan aja Nah ini Salah satu yang dapat berkah Dari Cita Yam Fashion Week Penjualan ya Memang agak nangis Jadi situasi disini kan memang ramai Alhamdulillah Dari Omzet biasa Sekitar Rp200.000an Bisa lebih 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 dari Kita memang gak terlalu banyak Kita hanya Rp2.000an Jadi memang Omzetnya gak terlalu banyak juga sih Maksudnya Sesuai dengan Pertilongnya Ada yang inget gak Sama tawaran beasiswa Menteri Pariwisata Dan ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno Aku bakal ngambil gak sih Kalau dikasih beasiswa gitu Gak tau udah Gak tau Gak tau Gak tau juga Mau Mau kak Mau 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 dong Mau banget Kalau bisa aku daftarin diri Daftarin diri aja kita Pak Sandiaga Uno Please beasiswanya buat saya aja Karena menurut aku ya Kayak pendidikan itu sangat penting Untuk merubah mindset kita Merubah pola pikir kita Yang menjadikan kita Jauh Menjadi pribadi yang lebih baik Mau gaya Boleh aja Mau bergaul Atau bersosialisasi Juga silahkan Bikin konten Sob Tapi tolong Jangan nyampah Kayak gini Kalian salah satu yang buang sampah setara Ada gak? Enggak Enggak Beneran Iya Langsung buang tadi aja Apa? Uno tari kopi Sisanya Iya bener sih Suka nyampah Suka nyampah Kok? Lu jangan mau nyampah dong Kayak gitu Iya saya mah kagak pernah Kagak pernah Kenapa? Kagak pernah Kagak pernah nyampah? Kagak pernah saya mah Nah ini Pumut Pumut lah Pumut ambil Iya lah Kita gak masuk Harusnya gimana mereka? Buang sampah ke tempatnya Iya saya I'm so mad Dengan perlakuan kayak gitu Karena Aku juga anaknya Go Green banget ya Suka Buang sampah pada tempatnya Karena Makin kesini kan Global warming kan Semakin Kayak parah gitu kan Ayolah kita Sama-sama buang sampah Pada tempatnya Walaupun itu Kayak Apa ya Simple sih Tapi kayak berpengaruh gitu Buat bumi kita Jangan buang Apa Sampah sembarangan aja sih Soalnya ini kan kota orang juga Jangan buang sampah sembarangan aja Buang sampah pada tempatnya Mengekspresikan diri dengan tampil bergaya high base Di Sudirman Itu sih sah-sah aja Siapa aja bisa datang kesini Mau gaya apapun Bakal diterima Mau dari mana Juga gak masalah Sekarang Gak cuma warga SCPD yang datang kesini Artis Model Pejabat Semuanya ikut gabung kesini Menikmati Ruang publik Barangan Eits Tapi jaga kebersihan Dan ketertiban ya Bisa tebang gak Kira-kira Bakal sampai kapan ya Fenomena cita yang fashion week ini Komen di bawah Gimpiko Tau kamu banget Sub indo by broth3rmax